Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fales Lifestyle Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Untuk ramah banyak dihormati Selut pas Datuk Seri Anwar Ibrahim Menerima kecaman yang teruk Dimaki, dibalun Dan menerima banyak serangan Terutamanya daripada netizen Bahkan kepimpinan politik juga Daripada pembangkang Turut menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan dengan isu kenaikan Harga minyak diesel di Semenanjung Dan sederhana-sederhana Yang lebih parahnya lagi Ataupun lebih kasihan Bila difikirkan semula Kerana Tidak ada menteri Yang membackup Ataupun membela Anwar Ibrahim Menurut Syabuddin Husin Kesian PMX Beliau berkata Kenapa tidak ada menteri Ataupun kepimpinan kerajaan Pihak daripada kerajaan Membela Anwar Ibrahim Berkaitan dengan isu ini Bahkan terdapat kepimpinan Daripada pembangkang Yang membela Anwar Ibrahim Contohnya Menteri Besar Terengganu Yang memuji Tindakan PMX Berkaitan dengan penyasaran Subsidi Diesel Bahkan ada juga yang mengecam Anwar Ibrahim Berkaitan dengan menteri-menteri Di dalam kabinet Kenapa tidak ada yang tampil Selepas saja Anwar dikecam Selepas Anwar membuat pengumuman Pengesahan bahawa Harga diesel Naik Sebanyak RM3 Ringgit 35 cent Sudah pasti Kecaman dan serangan Terus diterima Anwar Namun persoalannya Ada yang berkata Tidak ada Menteri yang Tampil untuk Membackup Anwar Adakah dengan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan memecat Menteri-menteri Di dalam kabinet Yang tidak bekerja Adakah Sekali lagi Rombakan Kabinet Boleh berlaku Nah menurut Syabudin Sebelum ini Menyatakan pada 14 Jun Kesian PMX Petang semalam Saya minum Sambil berbual Dengan seorang kawan Yang sudah lama Tidak ditemui Kenalan saya itu Orang lama dalam PKR Seingat saya Sejak tertubuhnya PKR lagi Beliau sudah bersama Parti itu Sokongan dan sayangnya Kepada Anwar Memang tidak berbelah bagi Daripada dulu Sehinggalah sekarang Beliaulah selama ini Yang kerap menghantar video Mengenai ucapan hebat Anwar Pendek kata Sejak Anwar berjaya Menjadi PM Beliau adalah antara yang Berasa paling bangga Tetapi untuk pertama kalinya Kawan saya itu Meluahkan rasa sedih Dan kesiannya Kepada PMX Sebelum ini ketika Anwar dibicarakan Di mahkamah Kemudian dihantar Ke penjara pun Beliau tidak rasa kasihan Atau simpati Seperti sekarang ini Waktu itu Apa yang menimpa Anwar itu Lebih menaikkan semangatnya Untuk terus cekal Dalam perjuangan Kawan saya itu Berasa sedih dan Kesian Karena dalam keadaan Anwar dicemuh Dihentam Dan dimaki Berbakul-bakul Oleh rakyat Dalam isu Kenaikan harga diesel Perdana Menteri Seolah-olah Hanya bersendirian Menghadapinya Beliau sedar Dimana-mana Ketika ini Sama ada di media sosial Di kedai kopi Atau dimana saja Nama Anwar disebut Yang kedengaran Hanyalah kejian Cacian Dan Rasa sudah hilang Kepercayaan Sejak timbul Isu naik harga minyak ini Sudah susah Untuk mendengar Kata-kata pujian Dan sanjungan Sepertimana Sebelum ini Lebih Membuatkan Kawan saya itu Berasa sedih Dan kesian Karena menurutnya Menteri-menteri Kecuali Rafizi Lebih banyak Mendiamkan diri Daripada Mengeluarkan Suara Berapa nama Menteri PKR Dan agensi kerajaan Yang sepatutnya Berperanan Membela Anwar Terang-terang Disebutnya Sebagai tidak berguna Dan hanya makan Gaji buta saja Amat membuatkan Beliau tersentuh lagi Karena pemimpin Amno Juga turut Mendiamkan diri Walhal Presiden parti Amat Zahid Sudahpun Beroleh Menikmat Di NEE Jadi saudara-saudara Berkaitan dengan Isu ini Kalau benar Memang ada Menteri-menteri Termasuk timbalan Perdana Menteri Termasuk kepimpinan PKR Dan Amno Adakah mereka Sudah Tidak menyokong Apa yang dilakukan Oleh Anwar Ibrahim Adakah disini Akan bermulanya Perpecahan Pada kerajaan Berpaduan Namun saudara-saudara Akhirnya Kita dapat lihat Bahwa Perlahan-lahan Rakyat akan Faham bahwa Penyasaran Subsidi diesel ini Adalah untuk Kebaikan negara Dan rakyat Jadi saudara-saudara Apa komen Anda Berkaitan dengan Isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan perempuannya Amat dihormati Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Terima kasih Karena bersama Di dalam channel ini Saudara-saudara Sudah pasti Tumpuan Rakyat Malaysia Terutamanya Bagi rakyat Di kawasan Sungai Bakap Di Dun Sungai Bakap Di mana Pilihan Raya Kecil Akan diadakan Pada 6 Julai depan Dan saudara-saudara Berkaitan dengan Pilihan Raya Kecil ini Sudah pasti Jentera-jentera parti Yang sudah Menghantarkan calon Akan bersiap Sedia Untuk Bertempur Nah Persoalannya Adakah Sekali lagi Kerajaan Perpaduan Akan menunjukkan Bahawa Kemenangan Jadi milik mereka Seperti yang berlaku Pada pilihan Kecil Baru-baru ini Saudara-saudara Saya Merasakan Mungkin Kerajaan Perpaduan Boleh menang Dan Begitu juga Perikatan Nasional Pun boleh menang Dan mungkin Ada calon yang lain Juga boleh menang Dan saya Terus Membuat Satu Kajian Ataupun undian Melalui Komuniti Daripada Channel ini Anda boleh lihat Di ruangan Komuniti Saya membuat Undian Di sini Calon mana Yang menang PRK Sungai Bakap Pada 6 Julai depan Dan berita Baiknya Untuk Kerajaan Perpaduan Dan juga Sudah pasti Ini berita Yang buruk Untuk musuh Politik Anwar Ibrahim Kerana Melalui Ruangan Komen Rata-rata Mengundi Kerajaan Perpaduan Dan Tiga Pilihan Undian Yang saya Sediakan Ini Itu Yang pertama Calon Kerajaan Perpaduan Yang kedua Pembangkang Perikatan Nasional Yang ketiga Calon Anda Dan Di dalam Undian Ini Undian Tertinggi Adalah Undian Pertama Pilihan Pertama Yaitu Calon Kerajaan Perpaduan Sebanyak 76% Dan Calon Perikatan Nasional Sebanyak 19% Dan Calon Anda 4% Saja Sedara-sedara Ini adalah Satu Petanda Yang baik Untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Kerajaan Perpaduan Bagi Menghadapi PR Kedun Sungai Bakap Untuk Sekarang Kita Boleh Katakan Calon Kerajaan Perpaduan Menang Tanpa Bertanding Bagi Undian Ini Nah Sedara-sedara Di dalam Ruangan Komen Yang Menariknya Ada yang Berkata Saya Yakin Bahwa Kerajaan Akan Memenangi PRK Sungai Bakap Dengan Cemerlang Majority Yang Tinggi Kerajaan Perpaduan Mantap Rakyat Harus Pilih Calon Dari Kerajaan Untuk Pembangunan Ada Kata Di Sini Kerajaan Dan Komen Ada Juga Meletakkan Komen Nurul Iza PKR Kemana Pak Menteri Pak Menteri Pergi Bila Datuk Seri Anwar Kena Serang Oleh Rakyat Pengikut Parti-parti Pembangka Ya Allah Berikan Kekuatan Dan Lindungilah Dan Dilindungi Dari Mara Merbahaya Kepada Datuk Seri Anwar Brahim Dan Kerajaan Perpaduan Nah Sedara-sedara Ini Satu Petanda Baik Dan Satu Berita Baik Untuk PMX Dan Terpasti Bagi Mereka Yang Memusuhi Anwar Ibrahim Termasuk Medinya Asim Rasanya Termasuk Mahadir Juga Pasti Akan Pening Kepala Melihat Undian Ini Dan Ini Satu Kemenangan Baru Untuk Anwar Ibrahim Jadi Sedara-sedara Anda Boleh Comment Di Bawah Siapa Pilihan Anda Bagi Pilihan Dere Kecil Dun Sungai Bakap Yang Diadakan Pada 6 Julai Depan Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe